Apakah Anda salah satu orang yang tidak pernah suka pergi ke gym dan berolahraga untuk perut six-pack sempurna itu? Meskipun kamu ikut member gym, waktu yang terbatas tidak pernah memungkinkanmu untuk menjadi teratur dengan latihanmu. Kamu mungkin harus bekerja lembur karena bos yang cerewet dan dia butuh presentasi itu selesai secepatnya. Kamu mungkin harus membawa anak-anakmu ke taman atau pergi membeli bahan makanan. Dan sebelum kamu menyadarinya, hari itu sudah selesai. Kami mengerti, teman-temanku, kita semua terjebak dalam siklus yang sama. Ketika kita berbicara tentang berolahraga atau hidup yang sehat, ada banyak informasi online dan tidak semuanya didukung oleh penelitian. Tapi kami melangkah lebih jauh dan menemukan lima cara cepat yang mudah untukmu. Yang bukan hanya menyenangkan, tapi efektif untuk menghilangkan lemak di perutmu. Dan pada akhir video ini, Anda pasti akan merasa lebih ringan. Ayo kita mulai! Air hangat dan lemon Kita semua tahu, lemon mengandung vitamin C, tapi bukan itu saja yang mereka tawarkan. Mereka tidak hanya rendah gula, tapi mengandung segala sesuatu mulai dari vitamin B6, vitamin A, vitamin E, dan lebih banyak lagi. Lemon juga mengandung lebih banyak potasium daripada apel atau anggur. Tingginya kadar kalium dalam lemon, menstimulasi fungsi otak dan juga saraf. Ingat presentasi yang ditunggu bosmu, kamu membutuhkan otak yang sehat untuk menyelesaikannya. Manfaat lemon bagi kesehatan melebih vitamin dan juga mineral. Satu studi penelitian menemukan bahwa polifenol dalam jus lemon memiliki kekuatan untuk menekan akumulasi lemak dalam tubuh. Penelitian yang sama menunjukkan bahwa senyawa yang sama dalam lemon secara signifikan mengurangi kenaikan berat badan bahkan bagi mereka yang makan berlebihan. Jadi ini adalah bagaimana Anda harus memulai hari Anda dengan segelas air hangat dan lemon yang diperas di dalamnya. Ya, sesederhana itu. Tambahkan probiotics dalam makananmu. Probiotik adalah bakteri hidup yang disarankan untuk memainkan peran besar dalam penurunan berat badan dan pemeliharaan berat badan. Beberapa makanan probiotic termasuk yogurt, kefir, tempe, kimchi, dan acar. Jika kamu menambahkan ini dalam makanan sehari-harimu, mungkin bisa membantu mengubah keseimbangan makhluk yang berada di dalam usus yang bermanfaat, bakteri, dan organisme lain yang hidup di dalam usus. Mereka membantu mencerna makanan. Vitamin seperti biotin dan vitamin K. Ini mengurangi resiko kenaikan berat badan dan perempukan lemak di perut Anda. Olahraga Sofa Berbaringlah di sisi kanan tubuhmu di sofa dan angkat kaki kiri setinggi yang Anda bisa, lalu turunkan kembali perlahan. Lakukan ini 20-25 kali dan kemudian berbaringlah di sisi kiri dan ulangi yang sama. Ini akan membantumu menyingkirkan lemak di pinggangmu. Sudah menikmati cara-cara ini? Sudah kubilang, ini akan menyenangkan. Sekarang sebelum kita bisa melanjutkan ke cara berikutnya, klik subscribe di channel kami untuk lebih banyak video menyenangkan. Jangan minum minuman berkarbonasi dan menelan gas. Minuman berkarbonasi seperti soda adalah sumber gas terbesar dalam diet harian. Gelembung di dalamnya mengandung karbon iksida yang dilepaskan dari cairan di perut Anda. Ini dapat menyebabkan perut kembung atau kembung. Menelan gas dapat terjadi ketika Anda mengunya permen karet, minum melalui sedotan, atau makan sambil berbicara. Ini bisa dihindari dengan makan dalam kandingan, minum dari gelas, dan mengganti minuman berkarbonasi dengan air. Olahraga yang membentuk perutmu Tanpa melakukan olahraga perut, ikutlah olahraga yang melatih perutmu secara agresif. Olahraga seperti sepak bola, renang, atau bola volley. Menurut American College of Sports Medicine, Anda dapat membakar lebih banyak kalori dalam waktu lebih singkat dengan permainan olahraga intensitas tinggi yang singkat. Jadi begitulah kawan-kawan, beberapa cara yang kurang dikenal untuk menghilangkan lemak perut Anda. Cobalah ini dan merasa lebih baik. Apa yang terintas di pikiranmu ketika kamu mendengar kata kecerdasan? Kamu mungkin berpikir tentang tes matematika, sains, atau IQ dengan algoritma, dan pertanyaan yang rumit, bukan? Jika kamu pandai belajar matematika ataupun bahasa, maka sekolah pasti jadi pengalaman yang lebih menyenangkan bagimu. Karena ini adalah dua jenis kecerdasan yang menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan kita. Pandangan ini telah mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir dengan sebuah teori yang menunjukkan bahwa ada sembilan jenis kecerdasan. Psikolog Amerika, Howard Gardner, mengembangkan teori of multiple intelligences yang menjabarkan sembilan area di mana orang bisa menjadi mahir. Inilah sembilan jenis kecerdasan. Nomor satu, kecerdasan naturalis atau cerdas alami. Orang-orang yang memiliki kecerdasan naturalis tinggi akan lebih selaras dengan alam dan cinta memelihara lingkungan, menjelajahi lingkungan, dan belajar tentang makhluk hidup lainnya. Orang-orang ini sangat menyadari bahkan perubahan terkecil di lingkungan mereka. Mereka tertarik pada mata pelajaran seperti botani, biologi, dan zoologi. Mereka mungkin menikmati berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajahi alam terbuka. Nomor dua, kecerdasan musikal atau kecerdasan bunyi. Orang yang memiliki kecerdasan musikal yang kuat pandai berpikir dalam pola, ritme, dan suara. Mereka memiliki apresiasi yang kuat untuk musik dan seringkali mahir dalam komposisi musik dan pertunjukan. Mereka menikmati bernyanyi dan memainkan alat musik, mengenali pola, dan nada musik dengan sangat mudah. Nomor tiga, kecerdasan logis matematis atau angka atau penalaran cerdas. Orang-orang dengan kecerdasan logis matematik yang tinggi pandai dalam berpikir, mengenali pola, dan menganalisa masalah secara logis. Mereka memiliki keterampilan yang sangat baik dalam memecahkan masalah dan pandai memecahkan perhitungan yang kompleks. Nomor empat, kecerdasan eksistensial atau hidup cerdas. Orang dengan kecerdasan eksistensial yang tinggi adalah pemikir filosofis yang baik. Mereka cenderung memikirkan pertanyaan yang lebih dalam tentang kehidupan dan keberadaan manusia. Seperti mana hidup, kenapa kita mati, dan bagaimana kita sampai di sini. Nomor lima, kecerdasan interpersonal atau orang cerdas. Mereka yang memiliki kecerdasan interpersonal yang kuat pandai memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Individu-individu ini terampil menilai emosi, motivasi, keinginan, dan niat dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka pandai komunikasi verbal dan non-verbal. Nomor enam, kecerdasan kinestetik tubuh, tubuh cerdas. Mereka yang memiliki kecerdasan kinestetik tubuh yang tinggi, dikatakan memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Mereka cenderung memiliki koordinasi tangan, mata, dan keterampilan yang sangat baik dan pandai menari dan juga olahraga. Nomor tujuh, kecerdasan linguistik atau pintar kata. Orang yang kuat dalam kecerdasan linguistik verbal mampu menggunakan kata-kata dengan baik, baik saat menulis maupun berbicara. Orang-orang ini biasanya sangat pandai menulis cerita, menghafal informasi, dan membaca. Mereka pandai berdebat atau memberikan pidato persuasif dan mampu menjelaskan hal-hal dengan baik. Nomor delapan, intrapersonal intelligence atau kecerdasan diri. Individu dengan kecerdasan intrapersonal tinggi memiliki kesadaran diri yang sangat baik dan lebih selaras dengan keadaan emosi, perasaan, dan motivasi mereka sendiri. Mereka cenderung menikmati refleksi dan analisis diri, termasuk melamun, mengeksplorasi hubungan dengan orang lain, dan menilai kekuatan pribadi mereka. Nomor sembilan, kecerdasan visual spasial atau cerdas gambar. Orang-orang yang kuat dalam kecerdasan visual spasial pandai memvisualisasikan sesuatu dan mengenali pola dengan mudah. Orang-orang ini sering ahli dengan petunjuk arah serta peta, grafik, video, dan gambar. Mereka pandai menyusun puzzle, nafsirkan gambar, grafik, dan bagan. Jadi, itu adalah sembilan jenis kecerdasan. Menurutmu, manakah di antara ini yang terbaik menggambarkan dirimu? Zat Kimia Dalam Tato Ingat ketika Johnny dia berkata, tubuhku adalah buku harianku dan tatoku adalah kisahku. Kita semua ingin kulit kita menceritakan kisah kita dengan tato kreatif karena itu sangat pribadi, selalu trendy, dan sangat keren. Bahkan manusia gua prasejarah menggunakan tato yang terbuat dari jelaga, arang, dan pigment alami lainnya. Tapi, taukah kamu apa yang ada di dalam tatemu hari ini? Apa sumber warna-warna ini dan beberapa besar pengaruhnya terhadap tubuhmu dalam jangka panjang? Seniman tato memang bersertifikat sehingga mereka bisa membuatnya secara legal. Namun, sebagian besar seniman dan penggemarnya tidak tahu bahan kimia apa yang ada dalam tinta mereka, yang sebenarnya bisa sangat banyak. Kecuali mereka seorang profesional dan mencampur tinta mereka sendiri dari pigment kering. Dan karena tinta dan pigment tidak benar-benar diatur oleh otoritas pemerintah manapun, kita tidak akan pernah tahu apakah itu boleh digunakan sebagai tinta tato pada kulit. Itu mengarahkan kita pada pertanyaan, pigment apa yang umumnya digunakan? Ya, ada yang bersumber dari bahan-bahan alami, sementara ada yang bersumber dari tekstil, plastik, atau bahkan industri otomotif. Sebuah pusat penelitian bersama atau GRC 2016 menyajikan laporan di mana berbagai macam pigment tato dianalisis dan bahan-bahan yang paling diperhatikan tercantum. Yang paling berbahaya dikenal sebagai polisiklik aromatik hidrokarbon atau PAHS. Suatu kelompok kimia yang ditemukan pada kebanyakan tinta hitam yang mengandung karsinogen yang bisa berpindah dari kulit ke kelenjar getah bening. Ada juga pigment azo yang membentuk sekitar 60 persen bahan warna dalam tinta tato. Meskipun diyakini bahwa pigment azo aman ketika awal pertama kali memasuki kulit, namun mereka bisa terdegradasi dari waktu ke waktu menjadi senyawa yang berpotensi menyebabkan kanker. Sebuah survei di Swiss terhadap 229 tinta tato juga menemukan bahan pengawet bermasalah yang serupa. Seperempat dari tinta yang dianalisis survei mengandung benzoisotiazolinone iritan kulit dan 7 persen mengandung formaldehida karsinogen. Kamu akan terkejut, tapi tinta tato juga bisa mengandung logam berbahaya seperti nikel, kromium, dan kobalt. Itu gila! Apa kamu tidak berpikir sesuatu yang keren seperti tato bisa berbahaya juga? Tapi hey, artinya bukannya tidak bisa mendapatkan tato. Yang harus kamu lakukan adalah menjadi pelanggan yang sudah diberi informasi ketika kamu mengunjungi seniman tato untuk pendapatan tato. Inilah yang perlu kamu ketahui. Pertama, pigment modern berkualitas tinggi biasanya dibuat dari berbagai garam logam dan logam yang berbeda bisa menimbulkan resiko yang berbeda yang berarti warna tertentu bisa lebih tidak aman daripada yang lainnya. Tinta merah khususnya diketahui menyebabkan reaksi sensitivitas dan masalah kesehatan lainnya lebih sering daripada tinta hitam yang bisa dengan mudah diproduksi dari sumber yang aman. Biru dan hijau terbuat dari garam tembaga berkualitas tinggi dan cenderung aman juga. Tapi kamu harus berhati-hati terhadap biru berbasis kobalt. Pigment putih yang terbuat dari titanium oksida adalah beberapa pigment yang paling tidak reaktif di industri. Sementara pigment kuning sering berasal dari sumber alami seperti kunyit atau temulawak, mereka umumnya diketahui menimbulkan reaksi karena seberapa banyak pigment yang dibutuhkan untuk membuat warna yang cerah. Saran lain yang sangat penting adalah untuk tidak pergi ke seniman tato yang murah. Menabung, lakukan riset, dan pergilah ke senimannya memiliki reputasi baik karena yang murah tidak akan pernah memberikanmu bukti yang cukup untuk mendukung pilihan tinta mereka. Dan selalu bertanya pada senimanmu detail dari tinta dan warna karena tatomu akan tetap bersamamu seumur hidupmu menceritakan kisah yang sangat kau sayangi. Jadi kamu perlu yang luar biasa dengan kualitas yang hebat. Bukankah kamu setuju? Terima kasih telah menonton!